Intro Hai 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 Voltager Gimana nih kabar para Voltager hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Bener banget nih Kak, disini bersama Kak Britney Dan Kak Natan Disini kami akan menyambut hangat para Voltager di rumah dengan sapaan ciri khas kita nih Kak Betul Dalam hitungan 3 2 1 Welcome home Welcome to Voltage Online Service Kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan Bener banget, Kak Britney tau gak kalau kita itu punya komunitas yang seru banget? Wah apaan tuh Kak? Namanya yaitu adalah Connect Group Wah Connect Group kayaknya seru, apa sih itu Connect Group Kak? Connect Group adalah komunitas dimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus nih Kak Wah kayaknya asik banget ya Kak, lalu gimana sih cara mendaftarnya Kak? Gampang banget nih Kak Britney, bisa langsung klik link di description box atau langsung mengunjungi website di games.church.connect Wah ternyata caranya gampang banget ya Kak untuk join CG Bener banget so pastikan kita tunggu kalian daftar CG Betul banget, yang sudah antusias buat ibadah hari ini katakan haleluya Haleluya Sekali lagi katakan puji Tuhan Puji Tuhan Mantap Folgers, kalau gitu mari kita siapkan hati yang terbaik, mari kita berdoa Mucap syukur Tuhan buat hari ini engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah Tuhan Kami ingin memuji, kami ingin melompat bagimu Tuhan Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji, memuliakan namamu sama-sama dengan kakak katakan Amin Tahun 2023 Tahun menabur doa dan menuai sukacita Mulailah segala perkara dengan doa Dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya Cintai firman untuk mendengar suara Allah Dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung Jemaat akan memuai keajaiban karena bersorak-sorai Sebab ada kuasa di dalam pujian Berkat keluputan itu ada Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita Ya, kitalah baik suci roh kudus yang dikurapi Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa Biscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi Dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar Sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan Yang menabur doa akan menuai sukacita Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda Mujizat seribu gereja dan satu juta murid menanti kita Hari ini kita siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Amin Yang percaya semua mari kita bangkit berdiri Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 You still love me Lord, You are my favorite hiding place Lord, I love You, Jesus More than anything I have More than anything I want Forever I will worship You Cause You love me first You did for me on the cross You will love me as I am You did everything for me I love You, Lord I love You, Jesus I love You, Jesus Thank you, Jesus You will be there for me Oh, thank you, Lord I love You, Jesus More than anything I have More than anything I want Forever I will worship You Forever I will worship You Cause You love me first You did for me on the cross You will come me as I am You have And I am You made everything for me You will with everything for me I love You, Lord Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu atas hidup kami. Terima kasih. Engkau sudah mengasihi kami. Dalam setiap situasi apapun, Tuhan baik. Dalam situasi apapun, Tuhan selalu mengasihi kami. Dan Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, nyatakan kebenaranmu untuk membangun hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mali semua yang percaya dan sepakat sama-sama dengan Kak Novi katakan. Amin. Terima kasih mencintai Alkitab firman Tuhan ini diberikan. Ini adalah bukti cinta Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian di dunia ini. Kita ini dikasih manual book supaya kita ini punya tuntunan, punya guidance dalam hidup kita. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita siapkan dulu di kitab Masmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 6. Kita tahu bahwa setiap kata-kata itu punya kuasa. Tidak semua kata-kata di dunia ini baik. Oleh sebab itu kita tidak berkata-kata yang buruk. Tapi ada satu buku yang menyatakan kebenaran. Semuanya adalah baik dan menuntun hidup kita. Dan bukan cuma sekedar semuanya baik. Tetapi buku ini mengandung kuasa. Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, kita menghidupinya. Maka bukan cuma sekedar memberikan kita pengetahuan. Tetapi kuasa akan terjadi katakan amin. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Nah kadang-kadang kita ini ada banyak orang itu memperlakukan alkitab berbeda-beda. Firman Tuhan berbeda-beda. Ada yang memperlakukan firman Tuhan atau alkitab gitu ya. Alkitab buku ini seperti anggur, minuman anggur atau wine. Mahal harganya. Semakin tahunnya lama pembuatannya, disimpannya lama. Maka wine ini semakin harganya mahal. Sampai mungkin kadang-kadang bisa sampai 10 ribu dolar loh. Mahal sekali ya. Semakin lama semakin mahal. Tetapi alkitab sama seperti firman Tuhan gitu ya. Ketika lama tidak dibuka, tidak dibaca. Maka firman Tuhan ini, alkitab ini tidak akan menunjukkan kuasanya. Bahkan kadang-kadang kita sampai susah buka alamannya. Karena saking lamanya tidak dibuka. Nah, orang-orang yang punya wine gitu ya mungkin disimpan nanti aja, nanti aja gitu ya. Pada akhirnya mungkin semakin karena lamanya, mereka tidak bisa merasakan wine yang nikmat itu. Kenapa? Karena sudah terlambat, disimpannya terlalu lama. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita tidak membacanya setiap hari, kita tidak buka firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini hanya sebagai salah satu pajangan buku mungkin di rak kita. Sehingga tidak mengandung kuasa, tidak terjadi apa-apa, tidak mengubahkan hidup kita. Karena memang tidak pernah dibuka, apalagi dibaca. Ada mungkin juga orang lain itu memperlakukan firman Tuhan atau alkitab ini seperti topping di atas makanan. Kalau misalnya nih kita beli pancake atau ice cream, ada toppingnya. Macam-macam ya, bisa minta jelly atau boba. Nah, ketika kita beli ya hanya sebagai topping, karena rasanya akan semakin enak. Ada orang-orang yang memperlakukan alkitab seperti topping dalam hidupnya. Apa maksudnya Kak? Maksudnya adalah alkitab ini sebagai buku pelengkap. Ya, it's a good book. Karena mengajarkan kebaikan, tetapi hanya sebagai topping. Juga tidak ada kuasanya, karena ini hanya yang pelengkap. Kadang-kadang ada banyak orang itu lebih membaca renungan. It's good untuk punya renungan dalam saat tedumu. Tetapi bukan alkitabnya yang menjadi topping, tapi renungannya yang menjadi topping. Alkitabnya adalah main course-nya. Katakan amin. Tapi juga ada orang-orang yang memperlakukan alkitab itu seperti saus marinasi. Jadi itu seperti saus marinasi. Kalau misalnya nih mama mau masak, lalu tuangkan saus. Lalu sausnya itu diaduk sama makanannya. Sehingga apa? Sausnya sampai bisa meresap. Sehingga ketika makanannya itu dihidangkan, dimasak. Itu sausnya itu benar-benar sampai ada di dalam makanannya. Nah, harusnya kita mencintai alkitab kita seperti kita ini dimarinasi. Hidup kita ini dimarinasi dengan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita ini bukan hanya sekedar membaca, tetapi firman Tuhan itu masuk dan mengubahkan hidup kita. Bukan hanya bagus di luar, tetapi juga bagus di dalam. Katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan sebelum dimasmur, kita buka dulu di kitab kolose 3 ayat yang ke-16a. Kolose 3 ayat yang ke-16a kita baca sama-sama ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, di antara kamu. Sekali lagi ya, kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah penting untuk firman Tuhan itu bukan cuma sekedar berhenti dibaca, tapi kita merenungkannya. Bukan sekedar merenungkannya, tetapi juga menguasainya dalam hidup kita. Katakan amin. Misalnya kita baca tentang 10 perintah Tuhan. Bukan cuma sekedar dibaca atau dihafal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan, tetapi kita merenungkannya, berusaha untuk misalnya nih contoh, kita tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Berarti kita ini tidak sembarangan ketika kita jatuh kita sebut nama Tuhan. Ketika kita ada apa-apa gitu ya, bahkan itu menjadi celetukan gitu ya. Itu kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu kita melakukan firman Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Demikian juga dengan perintah-perintah Tuhan yang lain, firman-firman Tuhan yang lain. Hormatilah orang tuamu, atau mungkin jangan mencuri. Oleh sebab itu, mari Kak Novi undang kita semua untuk memperbarui komitmen. Bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan, tapi kita merenungkan dan melakukannya. Ada tiga hal, pesan penting dalam firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Masmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke enam. Masmur satu, ayat satu sampai ke enam. Kita baca ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba digarisbawahi poin yang pertama. Poin yang pertama adalah digarisbawahi di dalam kata berbahagialah. Kenapa kalau disebut berbahagia? Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, dikatakan bahwa tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti jalannya itu kalau itu nasihat orang fasik, yang di sini adalah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita ini dituntun hidupnya sama Tuhan. Kita ini punya janji Tuhan. Seperti misalnya kita ini kepingin punya sesuatu dalam hidup kita. Contoh misalnya, wah kita ini kepingin punya handphone baru. Handphonenya belum ada. Tapi kita itu senang dengan hanya membayangkannya saja. Hari ini mungkin ketika kita ini membaca firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, belum terjadi. Tapi karena orang yang terus memegang janji Tuhan lewat firmannya, maka orang itu akan dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena ketika dia membaca, dia dikuatkan. Ketika dia membaca firman Tuhan, dia menerima penghiburan. Diteguhkan, kadang-kadang kita merasa kok janji Tuhan gak terjadi ya kak dalam hidupku. Tuhan pernah bilang bahwa mungkin gitu ya misalnya seperti Tuhan akan memberkati keluarga ku, papa mamaku mungkin tidak bertengkar lagi, tetapi belum terjadi. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan. Bahwa Tuhan ketika berjanji, Tuhan pasti akan menempati katakan amin. Oleh sebab itu, ayo kita jadi orang yang berbahagia. Karena kita tidak hidup menurut nasihat orang fasik, tapi kita hidup menurut firman Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, kita baca ya ayat yang ketiga ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Oh sorry, poin yang pertama tadi bukan berhasil tapi berbahagia. Poin yang kedua adalah berhasil. Siapa yang di sini mau hidupnya berhasil? Angkat tanganmu. Ya, Kak Novi juga mau hidupnya Kak Novi berhasil. Bukan cuma sekedar bahagia, tapi juga berhasil. Itu adalah janji Tuhan. Keberhasilan itu bukan ketika kita ini bekerja keras saja. Iya, kita tidak boleh males. Kita tidak mungkin bisa juara kelas atau kita tidak mungkin bisa pandai kalau kita tidak belajar. Tetapi bukan cuma dengan kekuatan kita sendiri. Tapi orang berhasil itu adalah ketika dia ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Ada teguran mungkin. Kita tidak bisa menjadi orang yang langsung sempurna. Tidak ada orang yang perfect. Kita ini mungkin masih perlu diajar. Ada teguran kadang-kadang ketika kita melakukan kesalahan. Justru teguran itu baik untuk kita. Ketika ada teguran dalam hidup kita berarti kita masih punya kesempatan untuk kita ini diperbaiki katakan amin. Kalau tidak ada teguran dalam hidup kita, maka hidup kita tidak tahu di mana salahnya. Kita merasa bahwa ya kita sudah sempurna. Padahal mungkin hidup kita banyak kurangnya. Ketika kita mau berhasil, jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh terus dan disiapkan untuk berhasil di masa depan. Katakan amin. Poin yang ketiga. Poin yang terakhir. Ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Poin yang ketiga. Kata mengenal di garis bawah. Tadi yang pertama berbahagia. Yang kedua adalah berhasil. Lalu yang ketiga kata mengenal di garis bawah. Tuhan mengenal. Tuhan itu berkenan kepada orang yang takut akan Tuhan. Coba bayangkan. Betapa spesialnya kita ya. Kalau kita ini dikatakan berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu bukan cuma sekedar melakukan kebaikan. Tetapi itu cocok maksudnya. Dengan apa yang Tuhan mau. Waduh bahagianya ketika kita ini dibilang kita ini cocok seperti yang Tuhan mau. Misalnya nih ya kita ini belajar untuk masak lalu masak telur gitu ya. Nah ketika telur kita jadi lalu orang tua kita papa mama bilang gini wah ini cocok ini. Enak, good gitu ya. Maksudnya beneran mantap gitu ya. Nah berkenan. Senang ya kalau kita itu dibilang Tuhan mantap. Nah bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan mencintai firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan. Bukan cuma sekedar dihafal. Tapi kita ini jadi tahu. Apa ya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau lakukan. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan bahagianya. Bahagian kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita tahu apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dan apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan gitu ya. Maka dikatakan bahwa kita ini berkenan. Bahagia dan berhasil itu bonus. Tapi berkenan di hatinya Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Siapa yang di sini mau berkenan di hati Tuhan. Kak Novi juga mau. Ayo kita sama-sama ya. Belajar mengasihi firman Tuhan. Belajar mencintai firman Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca. Tetapi kita ini juga mau. Apa namanya. Mau melakukannya. Nah gimana nih Kak. Supaya mau cinta firman Tuhan. Hari ini aku mau komitmen Kak. Ada tiga langkah. Kak Novi kasih tahu ya. Yang pertama adalah punya. Katakan punya. Punya apa? Ya punya Alkitabnya. Kalau misalnya nih kalian bisa dengan uang sakumu. Kamu bisa beli snack mungkin. Atau beli barang-barang yang lain. Nah coba kalau hari ini kalian belum punya Alkitab buku. Kak Novi dorong untuk kita semua punya Alkitab buku. Sama seperti misalnya seorang pemain bulu tangkis. Maka dia harus punya raket untuk berlatih. Atau pemain golf. Maka dia harus punya tongkat golf untuk berlatih. Sama demikian dengan kita gitu ya. Gimana kita tahu firman Tuhan. Kalau kita tidak punya Alkitabnya. Kak. Tapi kan enggak harus Alkitab buku. Ya kita bisa membaca Alkitab. Hari ini gadget yang kita punya itu juga sangat canggih. Bisa baca firman Tuhan. Tapi gini loh. Ya. Membaca Alkitab buku ini baik. Kenapa? Karena kita bisa lebih fokus. Kalau kita baca lewat gadget. Godaannya jadi banyak. Belum lagi notifikasi muncul. Wah lagi baca firman Tuhan. Lalu tiba-tiba temanmu chat. Ayo kita main. Ayo kita pergi. Ayo kita mau ngapain gitu ya. Belum lagi ngobrol gitu ya. Kamu lagi ngapain. Lama-lama kita enggak tahan untuk tidak bales. Lalu apa yang terjadi? Wah tiba-tiba yaudahlah kita bales firman Tuhannya. Kelewat sudahan. Ketika kita baca firman Tuhan maka konsentrasi kita sudah buyar. Kenapa? Sudah tidak ada lagi. Karena kita sibuk untuk melakukan hal yang lain. Ketika kita punya Alkitab buku. Kita akan fokus ketika kita baca. Bukan cuma Alkitabnya. Kita bisa bawa ballpoint untuk tambahkan. Ada remah apa. Ada message apa yang hari itu Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bisa tambah-tambahkan. Ayo Kak Novi dorong untuk kita semua. Baik itu ketika kita pergi ke ibadah atau ibadah online. Pakailah Alkitab buku. Ya tabunglah. Karena Alkitab buku ini penting. Supaya kalian bisa semakin mencintai firman Tuhan dengan fokus. Lalu yang kedua adalah baca. Sama-sama katakan baca. Bukan cuma punya enggak dibaca. Nanti kita kayak anggur yang mahal tadi. Di awal Kak Novi cerita. Anggurnya mahal tapi enggak keminum. Jadinya itu sia-sia. Lalu yang kedua adalah dibaca. Baca. Diurutkan. Gereja kita luar biasa. Punya program saat teduh. I love my Bible. Kalian download ya aplikasinya di GMS. Church. Lalu kalian bisa baca. Di aplikasinya itu ada I love my Bible. Kalian bisa ikuti. Pasal per pasal itu ada penjelasannya. Ada renungannya. Ada pengetahuannya juga. Jangan lupa ya kita baca. Baik itu kalian ngerti atau enggak ngerti. Suka enggak suka. Kak ini loh bosan bagian ini. Aku enggak ngerti. Ini maksudnya apa. Baca. Terus. Dengan setia. Katakan amin. Sambil kalian harus juga punya pendalaman. Kalian bisa tanya. Kalau enggak ngerti. Boleh loh tanya ke orang tua atau ke kakak CG. Mereka akan bisa menjawabnya untuk kalian. Lalu yang berikutnya. Yang ketiga yang telahir adalah. Suka. Baca firman Tuhan itu. Jangan pikirnya gini. Nanti aku ngantuk kak. Enggak ada gambarnya kak. Ditulisan semua nih. Huruf semua. Aku bosan. Kalau kita membaca dengan seperti itu. Maka kita akan juga bosan. Sama seperti ketika kita mungkin pergi ke ibadah. Kita sudah punya mindset ke ibadah lagi. Sehingga ketika datang ibadah tidak semangat. Coba bayangkan kalau kalian mau pergi ke taman bermain. Seru enggak? Seru ya. Kalian semangat enggak? Semangat dong. Kadang-kadang kalau misalnya hari sekolah kalian itu susah bangun pagi. Ketika hari lipur mau pergi ke luar kota atau taman bermain. Bangunnya bisa lebih pagi. Karena excited. Sama demikian itu juga dengan pikiran kita. Kalau kita sudah berpikir bahwa kita enggak suka firman Tuhan ya enggak suka. Kalau kita berpikir membosankan. Ya Alkitab akan membosankan. Tetapi kalau kita rindu. Kita semangat. Ada beberapa orang itu dengan semangat. Bukan cuma sedia ballpoint. Tapi ada pensil-pensil berwarna lainnya. Oh ini janji Tuhan di warna kuning. Oh ini tekuran di warna mungkin merah. Jadinya tambah semangat dan tambah fokus membacanya. Katakan amin. Gimana tadi untuk memulai cinta firman Tuhan? Yang pertama katakan punya. Ya ayo segera punyailah Alkitab buku. Lalu yang kedua adalah baca. Ingat ya. Jangan di skip-skip. Oh ini seru nih. Ah ini enggak seru. Wah ini menarik nih. Wah yang ini enggak menarik. Aku enggak ngerti. Jangan. Kita baca dengan urut. Ya dan dipahami. Lalu yang ketiga adalah suka. Kalau kita suka. Kalau kita sudah punya motivasi yang benar dalam hati kita. Kita pikiran kita pasti baca firman Tuhan itu bukan beban. Baca firman Tuhan itu menyenangkan. Katakan amin. Ini adalah tanda. Adalah bukti di mana Tuhan itu tidak menciptakan kita. Sia-sia. Tuhan tidak pernah menciptakan kita. Itu tanpa pengawasan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita. Itu hanya kebetulan. Kita dikasih guidelines. Dikasih tahu sama Tuhan. Hati-hati ya di area ini. Hati-hati dengan ini. Ayo semangat untuk ini. Kalau kamu sudah tidak punya pengharapan. Ada firman Tuhannya. Kalau kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Ada firmannya juga. Tuhan menguatkan kita. Katakan amin. Mari sama-sama katakan. I love my Bible. Ayo kita semua berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus. Kami perbarui komitmen kami. Untuk membaca firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan. Firmanmu ini berharga. Bukan cuma sekedar kami taruh. Kami punya. Tapi kami mau merenungkannya. Supaya kuasa yang ada di atas firman Tuhan. Terjadi dalam hidup kami. Supaya kami ini Tuhan. Dari kami masih muda. Kami ini tidak keluar dari jalanmu. Kami mau terus mencintai firman Tuhan. Urapi kami. Berikan kami hati yang baru untuk mencintai firmanmu. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi. Ku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu. Siang dan malam ku pegang perintamu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk mencintai hatimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Katakan aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Mari meluat kitabmu katakan. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk mencintai hatimu. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk mencintai hatimu. Mari pegang alkitabmu. Taruh dadamu. Ayo kita buat komitmen yang baru hari ini. Ikutikan. Berdoa ya. Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berkomitmen untuk mengasihi firmanmu. Sekali lagi Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang berharga. Hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami aman dalam firmanmu. Kami percaya ada kuasa atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk mencintai hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hanyalah untuk mencintai hatimu. Hanyalah untuk mencintai hatimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Semua yang sepakat. Sama-sama dengan Kak Novi katakan. Amin. God bless you. Salam. Adam Yesus. Salam. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sama-sama dengan Kak Novi katakan. Tuhan Yesus. Lauku katakan.